Good morning Jellyfish, how are you today? I really hope that you are doing well Hari ini aku mau nyoba gimana sih kalau mixer MX100 Mito itu membuat donat Apakah adonannya bakal kalis elastis atau enggak gitu ya Jadi aku mau coba, nah kita lihat aja yuk Setelah ini aku juga mau kasih tahu fungsi dari spatula dan penyaring putih telur dan kuning telur Jadi gimana sih caranya kita misahin putih telur dengan kuning telur gitu Dengan alat yang sudah disediakan dari Mito MX100 itu gitu Jadi caranya kayak gitu ya gampang sekali Nah tuh kan langsung kuning telurnya terpisah Dan satu lagi aku akan coba gimana kita ketok-ketok dulu Terus dibuka aja deh kayak gitu Langsung nih disari ini aku agak takut jadi putih telurnya masih ikut Takut kuning telurnya tuh pecah Dan selanjutnya nah ini bahan-bahannya Nanti akan aku jelasin setelah ini Ini cuma kayak fotonya aja Nah hari ini yang pertama itu kita butuh susu Setelah susu ini tepung terigu, terus mentega, 2 kuning telur, gula dan yeastnya atau raginya gitu ya Langsung aja yuk gimana sih cara buatnya Pertama-tama kita masukin tepung terigu cakra kembar yang protein tinggi ya Karena ini untuk membuat donat Selanjutnya yang kedua kita masukin kuning telurnya Setelah itu kita masukin gulanya Dan setelah gula itu raginya 1,5 sendok teh Dan raginya aku tidak perlu aktifin karena memang baru gitu ya Dan susunya susu dingin dari kulkas gitu Langsung aja kita nyalahin Aku gunain levelnya itu level 4 untuk mixer ini Dan ternyata ini butuh waktu sekitar 45 menit untuk bisa kalis Dan kalisnya memang tidak kalis elastis gitu Oh iya ketika setengah udah tercampur Lalu aku masukkan menteganya ya gitu Kembali lagi aku mau nge-review Ini memang tidak benar-benar kalis elastis yang aku dapetin Walaupun aku udah sekitar 45 menit Dan ada aku stop-stopnya sih karena mesinnya bunyi juga Kasian aku kalau 45 menit non-stop gitu Nah ini udah aku coba ternyata beloman juga ya Jadi aku mixer lagi Sampai yang aku inginkan Terus ini udah selesai Jadi aku keluarin Ya sampai kayak gitu masih pecah adonannya Jadi benar-benar memang tidak kalis elastis Sempurna gitu Tapi kalis Dan selanjutnya ini aku mau kasih tau ke kalian Adonannya setelah 45 menit Kayak gini Untuk memang tidak kalis elastis Tapi lumayan kalis gitu ya Dan selanjutnya Aku ini diamin selama 1 jam Terus aku rounding lagi selama 1 jam Hasilnya Tadah Seperti ini Nah ini donatnya Yang udah aku rounding 1 jam Terus aku tunggu lagi selama 1 jam Jadi kita lihat ya hasilnya seperti apa Nih kalian lihat sendiri Ini benar-benar Nih aku buka ya Tuh lembut banget hasilnya Dan ini FYI Tanpa kentang ya Jadi benar-benar hasilnya beneran lembut banget Nih aku mau cobain gimana Sumpah enak banget rasanya Itu benar-benar lembut Dan ini benar-benar fresh from the oven Nggak pake oven ya Pokoknya beneran Enak banget deh Kalian bisa coba resep ini di rumah gitu Dan ini benar-benar tanpa kentang Jadi segitu deh Nah semoga review kali ini berguna ya Buat kalian Thank you for watching Bye Bye